Kenapa namanya harta karun? Kenapa ada nama harta karun? Iya, karena harta itu ada arti loh harta itu. Iya, makanya apa artinya? Harta karun. Artinya harta itu... Peninggalan? Bukan. Harta karun itu adalah sesuatu yang tidak semuanya ketid ditemukan. Namanya sebut harta karun. Karun, karun. Dari harta karun, sesuatu yang tidak ditemukan. Karun. Iya, karun. Karena harta karun itu bikin kaya. Kalau bikin ketawa, harta kirun. Berarti kalau ada harta karun, Lord bisa tunjukkan enggak di mana letak harta karunnya? Harta karun tidak usah jauh-jauh di sini. Ada yang lebih penting adalah dalam diri kita. Wih, keren. Luar biasa. Diri kita ini adalah harta karun. Kalau antara kekuatan ini dengan menyatu hati, disatukan dalam sesuatu itu bisa lebih dari nilai kekayaan yang ada di sini. Lord, boleh nanya enggak? Tadi mohon maaf sebelumnya. Yes. Udah sarapan belum? Tadi udah. Lord bang gak sarapan kan ya? Oleh tim tadi udah. Udah, udah sarapan. Oleh tim. Berarti asal-muasal atletis yang hilang menurut Lord Rangga itu gimana? Bener enggak? Ada bagian atletis yang hilang. Karena ada percairan dari proses dari gunung es, dari lautan. Misalnya nih, kalau bumi lagi tidak baik-baik saja. Kita bisa enggak tinggal di Mars? Tidak bisa. Bisa, bisa. Mars kan diprediksi akan menjadi sebuah kehidupan di sana. Itu adalah satu hal proyek dalam artian cetak duit. Oh begitu? Yang diajukan ada konspirasi bahwa planet-planet dunia ini, itulah yang sebut halu. Memikirkan pada proses ini. Gak bisa kehidupan di sana? Gak bisa. Karena pakenya aja helm kalau ke sana, bagaimana bisa ciuman? Bagaimana bisa? Berperlukan. Tapi kan sedang diteliti, apakah bisa hidup? Gak bisa, karena unsur ini harus ada empat unsur. Apa itu? Ada unsur air di kita. Oke. Ada unsur udara. Betul. Ada unsur jat panas, ada jatak tanah. Bener. Kalau kita unsur itu tidak empat ini. Mana bisa hidup manusia di sana? Satu itu dan tidak ada sebabnya yang begini. Mana ada manusia yang bisa hidup di sana kalau tidak ada empat unsur itu? Di Mars tidak ada empat unsur itu. Jadi itu Elon Musk itu halu itu. Halu itu? Halu. Tapi kan diperkirakan nanti satu saat akan ada kehidupan. Tidak bisa. Jadi sekarang adalah yang ada sekarang. Rawatlah bumi. Bela bumi bersama ini kita. Isinya. Jadi orang yang ngomong-ngomong kayak gitu halu? Halu. Dan itu bisa saya bertanggung jawabkan bahwa itu adalah proyek yang akan menghemuskan pada proses keberadaan kita semua. Tapi katanya pernah bertemu Elon Musk kan, Lord? Iya. Bertemu langsung. Itu kan sudah dibicarakan yang lalu. Iya, iya. Dan gak penting. Keren. Kalau soal tokoh-tokoh dunia biasa. Biasa gak? Jadi menurut Lord, Elon Musk itu halu. Halu. Kalau Lord? Visionaire. Visionaire. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen Lord. Tolong dibantu jawab nih. Silahkan. Lord, apa benar? Kalau suka duduk di depan, pintu jodohnya jauh. Oh, iya. Kalau suka duduk di depan pintu, jodohnya jauh. Oh, iya. Kok begitu? Yes. Itu adalah satu tradisi. Sebenarnya pesan dari leluhur kita. Jadi ada doa-doa kan manusia. Ketika manusia didoakan sesuatu. Dari satu, dua, empat puluh, sampai seribu orang pun itu akan menjadi sesuatu. Makanya berbicara, kita tidak bisa sembarangan. Jadi itulah doa-doa leluhur kita dan moyang kita. Iya. Doa-doa. Siap? Bentar? Iya. Mas Dica, ini kita lagi shooting X-Files ya? Iya. Berarti itu salah? Salah. Berarti kalau ini? Kalau kita duduk di depan pintu, jodohnya jauh. Tentu. Secara rela aja. Artinya apa tuh? Artinya apa, Lord? Artinya ketika ada mau yang menaksir dengan posisi duduk di. Misalnya kan ya, gadis di situ itu kan tradisi sebenarnya. Tidak jadi. Artinya tanda menghalangi di pintu. Bagaimana kalau rumah yang tidak ada pintunya, Lord? Berarti jodohnya dekat? Berarti bukan rumah itu? Oh, bukan rumah ya. Bukan rumah itu. Bukan rumah. Akwarium. Ada pintunya. Ikan pada kawin dulu ya, cepat kawin ya. Ada pertanyaan lain nih, Lord. Oke, siap. Min mau tanya kenapa sih orang-orang tuh demen banget sama piala dunia? Apa mereka lupa ya kalau dunia itu cuma sementara? Iya. Namanya aja piala. Piala itu dari kata pialang. Piala. Oh, piala dari kata piala. Piala. Iya. Untuk menerai sesuatu. Piala main-main. Piano. Piano, piano, piano. Piala main-main. Eh, itu piano. Itu piano. Piano. Terus gimana? Iya. Piala. Piala sesuatu. Dari kata pialang. Iya, dari kata pialang. Mencapai pada sisi kesuksesan sehingga diberikan sesuatu dia. Sekalipun misalkan itu nilainya tidak seberapa ya. Katakanlah ini adalah lapisan emas, tapi disebutnya emas. Iya. Itu harus biasa saja. Tapi ada sesuatu piala yang harus pelinga dapatkan. Dalam sebuah kekuatan sebagai manusia. Apa itu? Bagaimana bisa membahagiakan kita semuanya. Itu memperlambatkan piala. Bukan hanya dunia. Tapi juga. Akhiran. Akhiran. Oke. Lord. Terakhir Lord. Ada pesan gak untuk perdamaian dunia ini? Iya. Untuk perdamaian dunia, saatnya di dunia tiga, Lord jauh. Pada proses keberadaan di tahun 2019 umumkan. Berlakunya The World Revolution System. Artinya di dunia tiga, saat itu sudah diumumkan oleh Lord. Tapi waktu itu tidak ada yang percaya bahwa itu akan ada dunia tiga. Lord kemudian mengumumkan, tidak boleh manapun negara ataupun pemberitaan manapun. Untuk berperang. Apalagi dengan senjata. Makanya perang sekarang ini adalah dengan perang sistem. Perang sistem. Itu boleh. Jadi waktu Lord menyampaikan itu di 2019, banyak orang tidak percaya? Tidak percaya. Bahkan baru setelah Ukraina. Siapa yang gak percaya? Rusia perang. Tenang, 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 tenang. Baik, terima kasih Lord. Aku percaya sekarang bahwa ini ada dunia tiga. Dunia tiga ya. Tetapi, Lord menjamin pada proses beradaan di perdamaian dunia ini, ya, ya, perdamaian dunia ini, tidak boleh senjata manapun digunakan dalam perang. Jangan, jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena sesungguhnya juga itu sudah mendahului kendak. Betul. Jangan kuasa. Rih, bentar nih. Dan bayangkan saat nuklir itu diledakkan dengan semuanya. Betul. Semua kita kiamat kok. Iya, iya, betul. Jadi buat lo-lo semua yang tidak mempercayai ruang terangga dari tahun 2019, ketemu sama gue. Samain. Ketemu sama gue, kita omongin dia. Oke. Merdeka, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kita harus wajiban kita bersama. Saling. Adalah bela bangsa, bela negara, dan bela bumi bersama. Dan tiga ada. Lord Rangga. Lord Rangga. Lord Rangga. Lord Rangga. Stop. Lord Rangga. Stop. Lord Rangga. 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 Berjanda-berjanda pagi. Selamat pagi. Kita mau mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, 1443 hijriah. Masih Masehi ya, tahun 2002 ada Masehi. Pokoknya jangan lupa ya untuk cek terus sosial media kita. Dan tanda pagi anda skor trans 7. Ada yang seru-seru sharing aja ke kita nanti siapa tau bisa kita review. Atau ada ide-ide apa boleh ditulis disitu ya. Boleh, boleh. Yang penting jaga kesehatan semuanya ya. Amin, gak terasa ya, kita udah mau selesai aja nih. Betul. Iya, emang udah mau selesai. Padahal kita pasti pengen menemani. Malam ada spesial ulang tahun Laporpa lho. Oh iya, malam ini. Seru banget, seru banget. Selamat tahun Laporpa. Seru banget. Laman, on tayangnya lebih lamaan. Dan kemarin pas syuting aja kita berasa ini bakalan seru banget. Iya, iya. Jadi ditonton ya. Maka ada sampai jam 12 malam ya kita syuting. Iya, betul sekali. Makanya paginya berpada ngantuk-ngantuk ya kita ya. Laporpa itu jam berapa ya? Jam setengah 10. Sebelum Laporpa ada apa? Sebelum Laporpa itu ada acara pasti. Nah, kayaknya. Anak sekolah ya? Anak sekolah. Iya sih. Jadi kayaknya beruntutan nih. Dari mulai Taulani TV, prediksi, langsung ke Laporpa. Iya. Sambung-sambungin ke Taulani TV. Bisa, bisa, bisa. Kalau lo sambungin ke Taulani TV. Iya, bisa lah, bisa lah. Udah lah, yuk ah. Udah, yuk ah. Udah lah, kemana? Yaudah ini. Ngan mau kemana? Mau nonton Laporpa, malam. Mau kemana? Terima kasih ya semuanya yang udah menyaksikan. Jangan lupa, seperti biasa, saksikan Becana Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat jam 9 panggih. Hanya di... Transnion. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum.